Kami persilahkan sekitar apa juara ini hanya joki dan mekanik untuk kebongkaran mesin Kita akan mulai untuk berkurangan keinginan Bundur dulu Wak, bundur supaya tim mekanik kami bisa bekerja Silahkan, berdua dengan kesempatan kita Sebelumnya, apabila final harus bersiap untuk dibongkar mesin Silahkan Ini nampaknya ada akan melakukan pembongkaran mesin Karena untuk dicek oleh panitia apakah Apakah mesinnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia dari ketiga juara ini Dan disini juga mafia akan dilakukan pembongkaran mesin Bantap bro Inilah dia Begitu panitia ya Mantap 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 Sudah bisa seperti Iya Ini lah Ini mesinnya Ternyata Ini mesin dari Champion nampaknya sudah dinaikkan ke atas tapi belum dibongkar Mafia juga seperti itu Inilah Nampak dari mesin mafia Dan mesin dari bintang timur Inilah Ini mekaniknya sedang melakukan pengecekan mesin Tadi di kanibal Kopnya 92 Sehernya Sehernya Bila lebih dari 94 Akan dideskan Ini Mafia 09 Sedang melakukan pembongkaran mesin Akan dideskan Bangan 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 Dan disini juga champion Sedang melakukan pembongkaran mesin Akan mengecek mesinnya Bukan sesuai yang diinginkan oleh panitia yaitu piston 94 Kalau lebih dari 94 akan dideskan Ini Anijin Dan memang yang memohon yanon Yanomoto ini standarnya itu Adalah 96 kemudian Kalau 92 Itu ninja 94 Ini Monos. Dari magnet PS Bintang Timur nampaknya lolos ke pengecekan mesin. Kerjasama panitia, kerjasama panitia. Lolos ke pengecekan mesin. Dan memang memang maafkan waktu yang tadi sudah melakukan pengecekan mesin. Itu sudah ada regulasi yang memutuskan bahwa kita harus melewati proses ini. Jadi Alhamdulillah terbukti bahwa seluruh peserta yang menjadi juara menggunakan mesin standar. Kalah menang itu biasa dan yang perlu kami sampaikan pada saat ini kepada seluruh pengunjung dan juga tamu kami sekalian. Bahwa pendatang baru menjadi jawara di gelara boot rate 2022. Sama seperti partai baru, partai gelara Indonesia akan menang di 2024. Sekali lagi, salam hormat saya. Terima kasih yang banyak untuk seluruh penggemar balap Sampan sekabupaten Subawa. Insya Allah tahun depan kita akan ketemu lagi di gelara boot rate 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Joyce. Dan tentunya kita menunggu di gelara boot rate 2023 hadiah yang lebih besar dan partisipan yang lebih banyak pastinya. Hidup gelara. Wah luar biasa semangatnya. Baik, selanjutnya kami akan langsung membacakan untuk penyerahan hadiah seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Bahwa ada beberapa kategori hadiah yang akan dibagikan pada sore hari ini. Antara lain yang pertama, untuk kategori Sampan Terbaik. Kategori Keindahan dan Kecantikan Penampilan. Ada pun untuk Sampan Terbaik yang paling indah, yang paling cantik ini telah dinilai oleh Pak BJS pada hari pertama di pembukaan pada tanggal 22 Oktober 2022. Oleh karena itu, kami akan langsung persilakan untuk perwakilan dari tim atau official yang kami sebutkan untuk dapat maju ke depan. Untuk juara ketiga, Sampan Terbaik. Kategori Keindahan dan Kecantikan Penampilan. Juara ketiga, selamat kepada Petronas dari Labu Ijo. Mantap. Kami silakan untuk langsung naik ke podium untuk perwakilan dari Petronas Labu Ijo. Untuk juara kedua, keindahan dan kecantikan, Rizky Marquez dari Teluk Santo. Mantap. Kami silakan untuk langsung naik ke podium dan juara pertama, yang paling indah dan cantik penampilannya. Selamat kepada Gawasaki Ninja dari Labu Sango. Kami silakan untuk perwakilan tim atau official yang hadir untuk dapat menerima hadiah. Kami silakan untuk dapat naik ke atas podium. Kepada Petronas Rizky. Kabupaten Sumbawa, Bapak Haji Burhanudin Jafar Salam, SHMH dan Sekretaris Bapak Haji Novel. Didampingi juga oleh Bapak Adi dari Toko Singa Mas. Yang paling indah, paling cantik, terbaik, warnanya biru kayak Partai Gelora. Keluarga sana logonya juga masih logo Partai Gelora. Ada apa lagi? Ada fotonya Pak Haji Fahri. Oh mantap. Langsung diserahkan ini dia, juara pertama, Sangtan Terbaik, Kawasaki Ninja dari Labu Sango. Juara pertama berhasil membawa pulang hadiah senilai 500 ribu rupiah dan voucher belanja senilai 500 ribu rupiah. Selanjutnya untuk juara kedua, Rizky Marquez dari Teluk Tantor. Berhasil membawa pulang hadiah senilai 250 ribu rupiah, pencerta voucher belanja senilai 500 ribu rupiah. Dan untuk juara ketiga, Petronas dari Labu Idul. Luar biasa ini mendapatkan hadiah voucher belanja senilai 500 ribu rupiah. Persilangan terdapat diabadikan momen bersama dengan para juara sebentar. Untuk voucher hadiah yang terlalu standar. Jadi disini saya sudah memegang juara-juaranya. Ada 4 juara, 3 juara yang mendapatkan hadiah dan juara keempat yang mendapatkan hadiah hiburan. Untuk juara ketiga, kelas lokal, bot mesin 15, 25 pk standar. Selamat kepada Tornado dari Pulau Kau. Nama pemilik Bapak Salam, salah kaligus sebagai Juki dan juga Mekanik. Pak Salam luar biasa sebagai juara ketiga. Untuk juara kedua, selamat kepada Bintang Aira dari Pulau Kau juga. Kami silakan kepada pemilik Bapak Salam, Juki, Doni, dan sekaligus Mekanik juga Doni. Dan di posisi pertama, selamat kepada Barok Salam dari Pulau Bukeng. Sebagai juara pertama, kelas lokal, bot mesin 15, 25 pk. Kami silakan kepada pemilik Bapak Syamsul, Juki, Bapak Kas, dan Mekanik Bapak Baharudi. Untuk penyerahan hadiah, kami persilahkan untuk dapat diserahkan. Kami mohon izin dapat berkenan penyerahkan ketua DPW Partai Gelora Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini bintisan dari Nippon Pate dan juga Piagam sebagai juara empat lokal, bot. Mulai diabadikan untuk penyerahannya? Iya, selanjutnya adalah penyerahan kepada juara ketiga. Kami silakan untuk dapat diserahkan kepada Tornado dari Pulau Kau. Kami silakan dapat diserahkan oleh Bapak Lalu Faru Rozi, beserta Bapak Haji Ishak Lakuri. Mohon izin dapat mendampingi. Untuk juara ketiga. Iya, dapat piagam, biala, dan juga uang punai senilai 1 juta rupiah. Iya, langsung diserahkan juga dibangkan oleh manajemen Pantai Gelora. Oke, selanjutnya untuk juara kedua. Bintang Aira dari Pulau Kau. Wah, menurut kebahagiaan ini pemiliknya nih. Masya Allah, Alhamdulillah, gue Lemi. Maling semangat. Maling semangat tadi, saya juara, saya juara, kata beliau ini tadi. Dapat hadiah untuk juara kedua. Piagam, biala. Bingkisan dari Nippon Pate dan uang tunai senilai 2 juta rupiah. Wow, dan ini dia juara pertama kita. The winner, one and only, Barong Sai dari Pulau Bungin. Mendapatkan hadiah berupa piagam, biala, bingkisan dari Nippon Pate dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Mantap. Ya, bisa diabadikan foto bersama. Full senyum, ya. Para juara full senyum. Kisah, yaitu mekanik terbaik dan joki terbaik. Di sini, pemilihan mekanik dan joki terbaik ini, Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ditentukan oleh jumlah kemenangan dari 8 lomba yang telah diikuti secara keseluruhan. Jadi, yang paling banyak menang, itulah yang menjadi mekanik dan juga joki terbaik. Oleh karena itu, langsung kita panggilkan. Untuk mekanik terbaik, selamat kepada sponsor dari Karnibal. Luar biasa, Karnibal dari Prajak. Kami silakan, mekanik terbaik yang telah berhasil membawa sampan, ya. Membuat sampan 7 kali menang dari 8 lomba. Kami mohon kesedihan untuk manajemen Pantai Dora. Bapak Ibu mohon diperhatikan. mengutang hati seseingat berupa Tanibau hingga memenangkan berbagai lomba yang telah dikuti menjadi juara luar biasa Jolong-Jolong Sarah Buden dan Tanibau langsung bawa pulang hadiahnya ini juga berhasil mengendarai sampai tujuh kali menang dari delapan lomba kami mohon izin kesediaan dari Ketua Bidang Rekrutmen anggota DPN Partai Gelora Indonesia Bapak MP Kurniawan untuk dapat menyerahkan kepada joki terbaik kita disini luar biasa menang, bos ini dengan topik hoboinya asik mantap langsung diserahkan Bidang Sarah Buden banyak sekali pendukungnya luar biasa luar biasa iya mesin lima kelas dua kali sampai kekuatan ya walaupun kita ketahui bersama tadi urutannya tapi boleh kita cek suaranya dulu dari Bintang Timur mana suaranya mau lihat 09 mana suaranya mantap jangan bangsa champion mana suaranya kanibat mantap mantap ini seperti rata ramai sekali ya obisialnya mantap luar biasa semangat kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang begitu sepotif begitu kita berikut disuruh rangkaian dengan lancar jadi kami akan langsung persiakan untuk para juara untuk juara selamat kepada yang mengikuti kelas bakarera ada hadiah spesial dari panitia yang akan kami panggilkan perwakilannya kami mohon untuk dapat berdiri di hadapan kita semua disini untuk yang menerima hadiah hiburan di kelas bangarera open 15 25 pengga standar kami silakan dari stonik 150 dari projek playboy dari projek juga masih dari projek Rizki Jaya kami silakan untuk dapat perwakilannya maju kemudian kawasanji ninja dari labu hijau Jontal Express dari labu Jontal kemudian Torchion Black dari labu Samarok Rizki Marquez Rekho dari selu Santok kemudian ada juga Erdogan dari pulau kau Mandelrika dari Prajak kemudian anak nakal 5-6 dari labu hijau kami silakan juga untuk mafia 08 dari Malili berkewakilannya kami silakan untuk dapat menerima hadirah berbaris hiburan kepada para juara kita pastinya di sini mereka semua adalah juara karena berhasil membelak lautan pantai Gelora Sumbawa penyerahan hadirah hiburan ini selain hadirah hiburan yang telah disediakan panikian juga diserahkan Minggisan dari Nippon Peng jadi bawa pulau dua hadirah hiburan hadirah dari pantai Gelora Sumbawa juga hadirah Minggisan dari Nippon Peng asik mantap bawa pulang hadirah semuanya ini merupakan ajang kegembiraan kita semua menyatukan semangat kita menggelorakan perjualan kita dalam acara ini dengan selalu menjunjungi sportivitas kita telah saksikan juara-juara di hadapan kita yang begitu luar biasa dan penuh mampisi kalau mendapatkan posisi masing-masing dua hadiah satu lagi selain dari hadiah Minggisan juga diserahkan piagam penghargaan untuk 15 besar kita beri tepuk tangan untuk 15 besar kelas Bangkarara Open Mesin 15 25 PK selamat dan mendapatkan tiagam penggantan mohon di simul dan dibandingkan koko bersama kita mempampilkan untuk kelas Bangkarara Open untuk posisi keempat selamat kepada Kajitol dari Prasad kami silakan Bapak Ibrahim mengwakili pemilik untuk mendapatkan hadiah joki dari kanibal adalah syaraf unik yang juga merupakan joki terbaik dan juga mekanik terbaik juga dari kanibal mantap semoga luar biasa ini mempertahankan posisinya di juara 4 karena kanibal tahun lalu juara 4 juga semoga tahun depan bisa lebih juara 1 lagi teriak itu baik juara ketiga kita di posisi ketiga keempat kami siwakan kepada pemilik Pak Muhammad Rasim dan perwakilan Joki Ade Dian Dhani dan mekaniknya juga Ade di posisi murman Juki Agil dan mekanik Irfan Maulana langsung di posisi kedua dan posisi pertama ini kadang-kadang mirip juga dipakai maju yang akan diperlu tapi langsung pegang selamat kepada Bintang Bima dan kita berpindah Pemisi keperluan Juki Gunawan di posisi pertama kami mohon kesetiaan dari Wakil Ketua Umum DPN Partai Guara Indonesia Bapak Andy Korniawan kami mohon mendampingi penyerahan langsung dikawarkan untuk juara Bapak untuk juara keempat Kami Bob mendapatkan piagam dan uang tunai senilai 5 juta rupiah ini juara keempat tadi dapat 5 juta ini mantap ya langsung dikalungkan satu persatu oleh Bapak Haji Fahri Hamza untuk para juara tujuan tujuan juara keempat langsung diserahkan kamu persilahkan selamat kepada Kanibar membawa pulang uang tunai 5 juta rupiah juara ketiga Cekun mendapatkan uang tunai senilai 7 juta 500 ribu rupiah dan piala serta piaga mohon diserahkan juga pialanya Bapak untuk juara ketiga juara ketiga dan juara kedua Novia 009 mendapatkan uang tunai 15 juta rupiah ini juga para juara mendapatkan hadiah hiburan dan langsung diserahkan ini dia untuk juara sama Bintang Timur Bintang Timur mempertahankan piala bergilir untuk tetap berada di Lamu Ijo Bintang Timur piala bergilir di Lamu Ijo Bintang Timur mendapatkan hadiah uang tunai senilai 20 juta rupiah bergadar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton